Kenapa dia enak-enak aja? Kenapa uncang-uncang kaki aja? Oleh karena itu, kesadaran kita harus sama persepsinya. Ini tidak ada bagian untuk memprovokasi. Ini bagian ibadah karena ada di Al-Quran. Kecuali yang ada di Al-Quran, berarti saya ngada-ngada. Tinggal Anies dengan Cah Imin berani nggak? Jangan kamu enak aja. Kamu jadi presiden kan ente. Pakil presiden ente. Kok kita selalu berkorban? Kita pasti mendukung. Tapi yang dia di depan dong. Nabi Muhammad tuh yang lebih di depan, bukan dari belakang meja. Wah kacau ini kawannya. Pak Egi Sujana. Pak Egi Sujana ini beliau sangat aktif dalam perjuangan. Dan kalau mempunjuangkan seseorang, tidak pernah setengah-setengah. Egi Sujana pendukung Amin sudah mulai kesal. Sebut, Anies Baswedan mau jadi presiden, tapi tidak mau berkorban, malah ngorbanin rakyat. Kalau dikasih jalan itu, tinggal Anies dengan Cah Imin berani nggak? Jangan kamu enak aja. Kamu jadi presiden kan ente. Ya? Pakil presiden ente. Kok kita selalu berkorban? Kita pasti mendukung. Tapi yang dia di depan dong. Bansos adalah alat yang mendongkrak. Kerolehan suara. Karena orang-orang miskin ini dipakai dari eksploitasi. Nggak ada. Nggak ada yang mengekploitasi kami dengan Bansos. Nggak ada. Mungkin saya tidak sekaya Bapak, semampu Bapak. Tapi jangan hina kami, jangan rendahkan kami, jangan fitnah kami bahwa suara kami bisa dibeli dengan Bansos. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Dimana seperti biasa pada Senate Channel ini, saya akan mereaksi beberapa buah video tentunya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mereaksi video-video terkait dengan sidang MK dan juga lebih khusus membahas tentang seorang capres yaitu Anies Posvedan. Sepertinya kita kesaksikan di berbagai media, baik di media sosial maupun juga di media elektronik, bagaimana para pendukung Anies terus-terusan turun ke jalan melakukan demonstrasi menolak hasil pemilu karena menurut mereka Bapak hasil pemilu kali ini curang. Dan bahkan mereka tidak menerima keputusan KPU yang memenangkan Prabowo Gibran. Tak tanggung-tanggung yang turun ke jalan tidak hanya para pendukung dalam arti ya masyarakat kecil tetapi juga para elit juga ikut turun. termasuk para pengamat atau juga orang-orang yang berkompeten di bidang hukum. Sebut saja ada Edi Sujana, Egi Sujana dan juga beberapa tokoh lainnya. Selama ini kita perhatikan Egi Sujana dan juga beberapa tokoh lainnya tampil sebagai bemper yang istilahnya untuk melindungi Anies dan juga Imin selama masa kampanye. Dan bahkan ketika ada hal tertentu yang mereka rasa tidak pas, mereka turun ke jalan dan melakukan demonstrasi. Dan bahkan bersama petisi seratusnya, Egi Sujana dan teman-temannya menginginkan agar Presiden Jokowi dimaksulkan. Namun di luar dugaan cukup viral beberapa hari terakhir ini, seorang Egi Sujana sudah menjadi kesal terhadap Anies Maswedan. Kira-kira apa yang membuat Egi Sujana kesal terhadap Anies Maswedan dan juga Cak Imin? Nanti kita akan saksikan dalam videonya, namun sebelum itu kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk jalan ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Jika sudah, mari kita langsung ke videonya bagaimana statement atau pernyataan dari Egi Sujana yang sudah tidak terima atau mungkin gerah mendukung Anies Maswedan dan juga Cak Imin. Dan juga dalam video ini kita akan saksikan bagaimana tim kuasa hukum dari Anies Maswedan, Bambang Winyayanto yang mengatakan bahwa pemilih 02 itu adalah orang-orang miskin yang mereka memilih 02 hanya karena mendapatkan bansos. Hal ini menuai banyak kritikan juga dari para netizen tentunya ya. Dan juga kita saksikan statement-statement yang dikeluarkan oleh para netizen terkait dengan Anies Maswedan dan Cak Imin serta tim kuasa hukumnya. Baik, kita langsung saja ke videonya. Kenapa dia enak-enak saja? Kenapa mencang-mencang kaki saja? Oleh karena itu, kesadaran kita harus sama persepsinya. Ini tidak ada bagian untuk memprovokasi. Ini bagian ibadah karena ada di Al-Quran. Kecuali yang ada di Al-Quran. Berarti saya ngada-ngada. Ini dua orang yang diberi dekat dan taqwa. Ini tidak tahu. Anies orang yang bertakwa. Insya Allah Cahim bin juga begitu. Kalau ini digerakkan, janji Allah dikasih kebenangan. Nah, jadi kerakannya jalan 19 dan 22 saja. Kan mulai tanggal 1 besok ada. Yang kita ditempatkan kemarin dengan Pak Yusuf Guka. Tanggal 3 dan tanggal 5. Buat warming up. Ya, ini sukarela saja kalau mahu. Mau. Mau. Oleh karena itu, itu langsung bisa ukur. Jadi datengnya lo lagi apa tidak. Pak Yusuf Guka terus lagi bergerombang. Snowball seperti salju. Baru puncaknya 19. Karena begini logika hukum. Emangnya putusan perlu dibuat lagi tanggal 22? Ya, enggak. Dikondisikan dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Ini sedangnya. Perdua tangan selama. Kalau ada pengarus dikipun gerakan massa. Mereka merasa udah di atas angin. Karena secara hukum. Mahkamah Kalkulator itu benar adanya. Karena diatur di undang-undang MK. Kalau ke MK hanya perselisihan suara. Benar, memang. Ataupun kesurangan dan pengkhianatan konstitusionalan. Itu urusan di bawah selu. Kemudian di DKPP. Dan kemudian ada ini karena KPU wilayah TUN. Tata usaha negara harus ke PT UN. Mestinya ketika Pramogibran dinyatakan menantangkan 20 Maret. Tanda 21-nya harus bikin gugatan ke PT UN. Untuk batalkan. Kita enggak kesitu. Di setelah debat yang kita dengan ST hukum. Tidak sepakat, dia tahu kok. Jadi saya keluar. Karena pikiran-pikiran saya enggak banyak diterima. Malas lah. Kadang-kadang saya sama tidak saya. Sama aja. Laskar. Tinggal Anies dengan Caimin berani enggak? Jangan kamu enakan aja. Kamu jadi presiden kan ente. Ya. Pakil presiden ente. Kok kita selalu berkorban? Kita pasti mendukung. Tapi yang dia di depan dong. Nandun Muhammad itu yang dia di depan. Bukan dari belakang meja. Wah kacau ini kawannya. Pak Egi Sujana. Pak Egi Sujana ini. Beliau sangat aktif dalam perjuangan. Dan kalau memperjuangkan seseorang. Tidak pernah setengah-setengah. Nah saat ini. Pak Egi Sujana ini memperjuangkan. Anies Caimin. Tapi ternyata. Ya beginilah ceritanya. Pendukungnya disuruh demo. Pendukungnya disuruh panas-panas. Disuruh lapar-lapar. Nah Anies Caimin. Santai-santai. Artinya memang Pak Anies dengan. Pak Anies ini tidak bisa dijadikan pemimpin. Pak Anies ini. Maunya enak sendiri. Tapi pengikutnya sengsara. Makanya tidak ada yang memilih. Dan memang tidak bisa jadi presiden. Kalau begitu. Coba lihat Pak Prabowo. Perdepan. Menyampaikan semangat. Untuk bangsa dan negara. Bagaimana menurut sahabatku. Mudah-mudahan pendukung. Pak Anies yang lainnya. Menyadari akan hal ini. Itu kawan. Sip. Baiklah. Egi Sujana pendukung Amin. Sudah mulai kesal. Sebut. Anies Baswedan mau jadi presiden. Tapi tidak mau berkorban. Malah ngorbanin rakyat. Ya. Tinggal Anies dengan Caimin berani gak? Jangan kamu enak aja. Kamu jadi presiden kan ente. Ya. Pakai presiden ente. Kok kita suruh berkorban? Kita pasti mendukung. Tapi yang dia di depan dong. Menurut Muhammad itu yang lebih di depan. Bukan dari belakang meja. Pernyataan Egi Sujana pendukung garis keras 01. Diduga singgung Anies yang mau enak sendiri. Para pendukung rela tidak bekerja. Demi ikut demo panas-panasan di bulan Ramadan. Bahkan ada yang batal puasa. Gak kuat nahan lapar dan haus. Demi bela Anies agar jadi presiden. Lalu apa mungkin yang di singgung 01. Pelit ngeluarin dana untuk beli makan dan minum. Untuk demonstran. Tapi bagaimana nih menurut kalian nih? Ini ketua demo sudah protes tuh sama Anies Saimin. Ente di depan berani gak? Jangan kita suruh berkorban terus. Di depan. Kan yang menjadi presiden ente. Gitu. Ini kawan ya. Jadi selama ini baik tim 01, tim 03 Mengadukan pelanggaran penggelombongan suara ke FK. Tapi ternyata kawan. Mereka teriak sebaliknya. Ini ada 7 KPPS. Sekarang masih DPO. Ditapadu di tengah. Karena diduga gelombongkan suara Capres Anies Muhaimin. Nah. Inilah yang disebut. Dia yang curang. Kemudian berteriak orang lain yang melakukan curang. Nah. Ini semua terbongkar. Semua akan terbongkar pada akhirnya. Bagaimana menurut sahabatku? Baik yang video-video kawan. Siapapun yang melihat ketujuh orang ini. Silahkan laporkan ke Kapolres terdekat. Karena mereka sudah menjadi tersangka resmi. Karena telah menggelembungkan paslon 01. Dan mereka adalah anggota KPPS. Jadi silahkan kalian laporkan ke Kapolres terdekat. Karena mereka sudah masuk ke dalam DPO. Daptar pencarian orang. Termasuk juga anak-anak abah. Yang selalu menyuarakan. Yang selalu bilang. Setidaknya kami berada di barisan orang-orang yang benar. Lihatlah bagaimana alam bekerja. Makanya jadi orang itu jangan selalu merasa benar. Ini penyebat sekali ya? Selalu pilihannya paling benar. Paling hebat. Bansos adalah alat yang mendongkrak. Kerolehan suara. Karena orang-orang miskin ini dipakai dari eksploitasi. Gak ada. Gak ada yang mengekploitasi kami dengan Bansos. Gak ada. Mungkin saya tidak sekaya Bapak. Semampu Bapak. Tapi jangan hina kami. Jangan rendahkan kami. Jangan fitnah kami. Karena Bansos. Bahwa suara kami bisa dibeli dengan Bansos. Saya rasa masyarakat Indonesia tidak seperti yang Anda bayangkan. Tidak seperti yang Anda sangkakan. Tim Amin selalu mengatakan bahwa perubahan ini untuk masyarakat. Anda-Anda itu memperjuangkan hak rakyat. Jika Anda merendahkan rakyat itu sendiri. Terus Anda memperjuangkan rakyat yang mana? Yang membedakan masyarakat yang mendukung Anies. Sama yang mendukung Prabowo ini. Hanya berbeda pilihan. Tapi apakah pantas? Hanya karena berbeda pilihan Capres. Anda memposisikan kami. Para pendukung Prabowo. Di tingkat yang serendah-rendahnya. Yang Anda kategorikan miskin. Karena orang-orang miskin ini dipakai dan di eksploitasi. Jadi guys. Coba kamu perhatikan kata-kata Bapak Botak Satu ini. Saya tidak tahu ini orang tuanya siapa. Semoga anaknya tidak mencontoh perkataan Bapaknya. Dan bisa menasehati Bapaknya. Karena apa? Dan sebab apa? Dia mengatakan. Suara-suaranya Pak Prabowo itu meludak. Karena faktor dikasih bansos. Dan ini masih tetap menurut dia ya. Bahwasannya orang-orang miskin yang memilih Pak Prabowo dan Mas Kipran itu adalah orang-orang yang dikasih bansos. Ini saya ngomongkan Kalimantan. Dipikir dia orang Kalimantan ini miskin-miskin. Ini khususnya karena saya tinggal di Kalimantan. Dipikir dia Kalimantan miskin-miskin. Sudah tua ya. Janganlah. Mereka nebarkan fitnah. Provokasi. Hal-hal yang sejatinya kamu tidak ketahui. Jangan hanya karena katanya, katanya, katanya. Lalu kamu mengklaim bahwasannya kami ini semua yang memilih kosong dua rakyat miskin yang dikasih bansos. Semoga Allah memberikan hidayah atas omonganmu. Orang-orang miskin ini dipakai dan di eksploitasi. Assalamualaikum, Ijin Setia Pak. Dijaga mulutnya kalau ngomong Pak. Jangan menghina orang miskin sampai Pak. Sampai seorang pinter, seorang toko, tapi mulutnya tidak bisa diatur sampai Pak. Tapi buktinya orang miskin tidak ada yang korupsi, Pak. Yang korupsi itu golongannya sampai itu loh, yang banyak korupsi. Makanya RUU segera disahkan. Yang korupsi-korupsi itu harus dihukum mati sekalian. Wah, Bambang Bijayanto seenaknya ngomong. Karena orang miskin dapat bansos menang dari itu. Eh, sebelum ada pemilihan sudah ada bansos, Pak. Dikira-kira dulu ngomong mulutnya itu ya. Saya tidak terima sambian ngomong kayak itu. Sambian seorang pendidikan, seorang pengertian. Kok ngomongnya kayak itu? Bambang Bijayanto ini. Dengar telinganya. Bodoh. Dilarang coblos lebih dari satu. Dilarang coblos lebih dari satu. Makanya dapat satu saja suaranya. Coblos dua tidak sah. Coblos tiga tidak sah. Yang sah coblos. Ya, itu sebenarnya abah mereka mananya. Dioper ke kiri, dioper ke kanan. Mereka dicalonkan di itu. Mereka dicalonkan di dia. Ayu, nah ujung-ujung mereka jabar. Aduh, itu abah. Pusing merenanya. Dioper-oper gitu. Aduh. Gue gak mau marah-marah. Gak mau pakai emosi. Karena ini bulan puasa. Gue cuman sedikit menjelaskan. Supaya lo semua lebih paham. Itu pun kalau mau paham. Kalau enggak juga gak masalah. Ya. Ini bukan tentang Pak Prabowo yang menang. Ini bukan tentang Pak Prabowo yang mendapatkan hasil paling tinggi. Ini bukan tentang tragedi 98. Ini bukan tentang KPU yang sudah menghitung hasil pemilu dengan berbagai macam cara. Bahkan diulang pun sudah di beberapa daerah ya. Ini tentang seorang Anies Baswedan yang harus banget menang. Yang harus banget jadi presiden di mata kalian. Tidak mau tahu berbagai macam cara. Apapun caranya tetap Anies harus menang. Itu. Setelah gue telusuri itu seperti itu. Mau kalian. Saya gak paham ini. Kalian tuh maunya apa ya. Tinggal di negara yang sama. Di Indonesia. Tapi tinggalnya tuh kayak arogan banget. Kayak gak punya sesuatu yang. Kayak negatif semua gitu. Gak ada baik-baiknya gitu. Sudah tahu hasilnya seperti ini. Bahkan orang-orang penting sudah turun tangan. Bahkan pertemuan sampai semua saksi pun udah dipanggil. Masih gak mau menerima. Masih gak mengerti dan gak mau paham. Ini antara kalian itu mau jihad atau mau rusuh di Indonesia gitu loh. Saya rasa kalau jihad gak akan seperti itu kok. Jihad itu ada cara-nya. Ada tata cara-nya. Ada maksud tertentunya. Ini maka gak. Ini cuma orang-orang yang emosi karena hasilnya tidak sesuai harapan. Gitu loh. Seperti kalian kalian inilah yang demo. Bahkan ini puasa pun masih demo. Puasa masih demo loh. Bayangin aja. Ini mah saran aja. Ini saran dari saya untuk kalian semua ya. Anak-anaknya Pak Anies ya. Pendukung Pak Anies. Ini cuma saran aja. Kalau kalian gak mau menerima dengan hasil pemilu ini. Gak tetap gak mau menerima. Tetap gak ikhlas. Pergi cari negara sendiri. Pergi dari Indonesia cari negara sendiri. Bikin sebuah kenegaraan di sana. Bebas mau bikin KTP angin, KTP kentut, KTP apapun. Itu hak kalian. Bebas. Karena negara kalian. Kalian cari hutan ya di negara mana yang banyak anak kondaknya. Banyak pitonnya. Banyak buayanya. Nah udah tuh. Babat semua disitu. Ratain bikin sebuah negara. Udah. Jadi in anis presiden di negara kalian. Kan itu bebas. Maunya kalian seperti itu kan. Bebas kan gitu. Jadi kalau saran saya. Kalau gak terima tetap gak mau menerima. Gak mau menyadari itu. Pergi dari Indonesia. Jangan rusuh disini. Bikin enak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Puasa jangan marah-marah. Gak emosi. Gak emosi. Udah tahan-tahan. Karena gini. Gak kelar-kelar. Kalian ini maunya Indonesia maju. Tapi tingkap pula kalian begitu gak habis-habis. Gak akan kelar-kelar. Makanya negara lain pun sampai geleng-geleng kepala. Karena apa? Tahun ini tuh pemirunya kacau banget. Karena. Salahnya model-model kayak abah kalian. Sudah gak tau terima kasih. Gak tau balas budi. Ngigit orang yang udah ngebantuin. Bahkan beberapa bukti udah dikeluarin. Masih menyangkal gitu lah. Ini maunya bagaimana sekarang? Gue mau tanya. Ini udah puasa loh. Mau lebar lo. Masih mau pada dia. Mau terus gitu. Mending nyari takjil sana. Nyari takjil. Daripada takjilnya hilang jam 3 sore. Udah sana. Nyari takjil deh sana. Yang dukung 02 ini ya. Orangnya goblok. Tonem. Saya dukung 01. Sudahlah kalah. Masih lapor ke FAK ini. Tetep kalah. Ya. Tapi kalau pendukungnya Bapak Prabowo. Ada si Bapak Prabowo. Pemilihan dua kali. Beliau kalah dua kali. Tidak pernah. Seperti pendukungnya Anis. Karena beliau apa Bapak Prabowo? Panglima jantan. Berani bertarung. Berani siap kalah. Dan sekarang pun. Bertarung lagi. Yang ketiga kalinya. Menang. Anis kalah. Pendukungnya Anis. Nangis. Karena di belakangnya. Banyak orang. Nggak bedus luah. Si jengot dalam jengla jengluah. Pandu ingat. Nggak bedus. Untuk membuktikan. Apa benar 58% itu. Murni suara rakyat. Tuh men ini bu. Videonya bisa di stage. Nah bu. Saya kasih tau. Benar enggaknya suara 50% itu. Benar. Pada saat penyoblosan itu. Saya dapet TPS di 153. Atau 53 gitu. Saya lupa itu di daerah pegang saat. Itu banjir selutut. Saya. Istri saya. Anak saya itu. Benar-benar nyoblos kesono. Dengan berjuang. Lewatin banjir. Dan Pak Prabowo. Di sana menang. Nah. Letak kecurangannya dimana? Di sana ada saksi dari Pata. Eh. Dari. Pendukung 01. Ada saksi pendukung 02. Dan 03. Harusnya. Kalau ada kecurangan. Saksi itu bisa melaporkan. Tapi enggak ada. Sedangkan kemarin. Ditanya ketua KPU. Cuma bisa melangkap longok doang. Ya kan? Sekarang gaya-gayaan menggugat KMK. 24 persen loh. Bergaya. Dan sekarang lagi mau ban 16 persen. Mau ngapain gugat KMK. Kalau dibilang 58 persen itu bener atau enggak. Ya bener. Karena TikTok. Itu kan punya TikTok. Banyak yang nge-live. Tentang penghitungan suara di TPS masing-masing. Rata-rata itu hampir 80 persen itu Prabowo menang. Letaknya dimana? Sedangkan di TPS itu ada saksi dari masing-masing pastor. Letaknya dimana kecurangannya? Gitu. Jangan dipikir 58 persen itu yang nyoblos komang-komang ya. Itu manusia semua bu. Pendukung Prabowo. Kalau ibu masih ngotot. Sama si Anis itu masih ngotot. Dia aneh lah. Ketua partai anda aja nih. Udah legowo menerima kekalahan. Kenapa pendukungnya masih barbar? Masih kayak begini. Masih begini. Ya enggak bisa nerima kekalahan. Dimana? Agama lah dicampur adukan. Iya kan? Sama politik. Dimana? Dimana 24 persen loh? Berapa yang dia coblos tau? Sepertama saya kurang lebih 15. 15? Tau dari mana jumlah itu? Saya menyaksikan sendiri. Menyaksikannya. Ketika itu ada di mana dia saudara? Saya di tempat kejadian. Saya di TPS-nya. Di TPS-nya? Iya. Boleh mau masuk TPS? Boleh. Di bilik itu? Saya di samping saksi-saksi. Di samping saksi-saksi. Terus nyoblosnya bukan di bilik? Nyoblosnya di bilik. Di bilik yang saya tahu kan ketutup. Saya aja dengan istri saya masuk itu. Mulai sampai enggak bisa loh. Anda duduk di tempat di saksi bagaimana? Terlihat secara langsung. Kan kalau di dalam bilik kan tidak secara langsung terlihat. Terlihat. Iya saya punya rekaman videonya. Oh, bukan. Kita tangkap lu dengan visual secara sederhana dulu. Anda kan duduk di deretan saksi. Sepuluh saksi amin mundur jelang sidang MK. Mundur? Kenapa tiba-tiba mundur? Ada apa? Katanya mau berjuang sampai akhir. Sampai titik darah penghabisan. Disebutkan ada lima yang mengundurkan diri sebelum mulai sidang MK. Dan lima lagi baru mengundurkan diri ketika sidang berlangsung. Alasannya takut dipecat katanya dari pekerjaan. Kenapa pada mundur sih? Kan kasihan abah kalian. Jadi berkurang tuh yang belanya. Kasihan amin. Katanya butuh perubahan. Ini masarannya kepada tim amin. Jika masih kurang saksi-saksi. Ya tinggal nyomot aja tuh. Yang diluar kan banyak yang demo-demo. Ambil saja. Dan teriaknya kan tentang kecurangan, kecurangan. Ya walaupun gak ada bukti. Kan omong-omong juga bisa tuh. Tim kuasa hukum Anies sebut yang memilih Prabowo orang miskin semua. Wah, wah, wah. Ini dia lagi. Karena ini. Ratri mau mendukung. Dia ngomong nih. Pendukungnya kok miskin. Ini dapet. Oh, jangan lupa. Ini ngendelnya. Ini suket dunia. Ini. Ini ratri mau ngomong nih. Ngomongnya orang kiri. Tapi karepmu pilih lah. Matamu nyawa ngoprak. Ini pengiriman. Ini ratusan juta. Ini ngirim nih. Kok mau pikir kok kiri pilih jalan ini. Kalau yang ngirim sebuah, Suki saja juga. Suki saja bagiannya. Awet itu agak bertahun. Jangan lupa. Jangan lupa. Aku masih gratis. Gak lupa. Dia ngomong. Ini rakyat. Bansuk itu rakyat. See yang kelompok ini rakyat. Kalau yang ngerti. ini berapa ada yang ada di syuruh orang2 di sekolahnya sekolahnya , apakah ini paling tewas sekolah ngutil tewas cok asuh itu ratri mau ke pendukungnya yang bisa ngeluruh pendukungnya yang bisa ngeluruh dari wangi merantuk wangi ini pengen sugeh sama kamu pengen duit cahawangan gitu titelnya kaosnya kaos pengirimannya di anggit mu kok main-main apa yang sampean duit-duit dewe persamaan ngomong ini kere lho bantuan sih bagiannya rakyat pak bagiannya rakyat ngelumpuk-ngelumpuk nih kok jajak iya lah karep ini bantuan sosial kok itu bantuan mau padak ini kere iya lah karep ini ojo ngono pak natrimono gini gurno ngono lagi bisa sampean ngomong iya macet pak bantuan ke pemerintah ini tersalur ke warga ini penting itulah gunanya pemerintahan iya lah jani terus kalah raglim ngakon kalah sejauh ngonong ini bukti ragudak bukti rakyat bah emosi ya bila isu-isu ini bila aku diomong nih pendukungnya kosong lorok kerepih pil ini saya kere kere ayo masyang loh pak masamu gantuan ke pemerintahku ini tujuannya rakyat itu pener itu loh rasa lah aku raduyan ya curip di indonesia itu loh kuripun yang alas kalau beli orang di tengah laut tapi iya iya karep ini sampe kan kok sembrono ngomong nih pendukung miskin-miskin bahwa miskin dukung pak prabowo loh yura kenyih kaya sampean wah orang ceto belas sampe ini waktunya tuturnya yang saya pak waktunya tutur-tutur ini yang ngapik aku gak ngomong bahasa indonesia aku ramudeng ya karep karep mati ini atau wah wipi itu nom noman ratrimu lagi sampe nonon ini nom noman nguripi orang tua ini direwangi merantuk aduh paran ini pak iya lah karepmu ini pendukungnya kosong lorong ini dokumen bolong share share iya caranya orang tua ini di apa ini madu ini ya piye orang tua racetok ini mesutra ini warga lurah warga lurah komen si piye ini kosong lorong pagang ini ini di ngunok ngunok piye trimora aku skadung ini seluruh kota padang itu hampir memilih Anies Baswedan tapi setelah bencana tiba musibat tiba Anies Baswedan itu cuman kirim doa malah Prabowo yang kirim segala galak yang kalian hina yang kalian hujat kalian tahu Anies Baswedan itu pelit gak punya duit Prabowo lah yang punya segala galaknya halo saya akan membahas tentang yaitu unggahan dari Pecel Lele yang berjudul untuk mengalahkan Anies Baswedan manusia malah Anies Baswedan di dunia adalah Anies Baswedan untuk mengalahkan Anies Baswedan perlu dana 49 496T ini rancangan tahun 2024 yang yang terjadi kan yang digunakan kan rancangan tahun 2023 yaitu 476T seperti itu ya saya menurut saya ya yang ada dalam unggahan ini yang mengunggah siapapun ini ya jangan GR ya apa yang dituliskan 496T jadi beda bansos yang diucapkan oleh Jokowi Dodo dengan bansos yang diucapkan oleh Risma bahkan dokter Tifa selalu ikut nimbrung ya mengatakan saya tidak ikhlas demi Allah saya tidak ikhlas unggahannya kan seperti itu jadi begini ya di dalam penjelasan Risma sangat jelas di hadapan anggota DPR bahwa dia itu melihat sebuah anggaran bantuan sosial itu bansos itu itu seperti sebuah akwarium yang berisi ikan-ikan dimana masing-masing ikan itu membawa bansos kan seperti itu nah hanya saja haknya untuk menteri sosial itu adalah yaitu PBLT PKH BPNT jadi disitu ada ikan yang namanya lembaga sosial menteri sosial lembaganya miliknya Risma dimana ikan menteri sosial ini berisi tentang perlindungan sosial BLT PKH PB BPNT itu saja yang nilainya hanya 76T kalau tidak salah disebutkannya adalah 78T nilainya yang dikelola oleh Risma hanya itu ikan-ikan yang lain ada PKH program Indonesia pintar subsidi non-BPM subsidi energi itu tidak haknya Risma untuk mengelolanya ada lembaga lain yang mengelolanya gitu loh jadi seperti subsidi non-energy yaitu subsidi energi listrik BBM LPG ini lembaga yaitu kementerian BUMN yang mengelola adalah itu jadi bantuan sosial perlindungan sosial perlinsos itu ikannya berenang itu benderanya adalah atau nama ikan itu adalah subsidi energi ya itu siapa yang mengambil ikan itu yang mengambil adalah menteri BUMN ada lagi yaitu PKH program Indonesia Pintar KIP ikan yang berenang membawa membawa program perlindungan sosial mengenai PKH program Indonesia Pintar KIP itu yang membawa adalah menteri pendidikan kemudian iuran pekerja dan atau itu apa namanya tentang kartu kartu pekerja itu kan juga ada kartu pekerja siapa yang membawa yaitu menteri pekerjaan jadi seperti itu terus ada lagi bantuan untuk pertanian subsidi pertanian itu ikannya ikannya siapa ikannya menteri menteri pertanian nah seperti itulah jadi total semua ikan yang ada disitu adalah 496 T untuk rancangan anggaran 2024 naik 20 triliun dari 476 T di tahun 2023 seperti itu nah sekarang yang diomongkan di dalam video itu untuk melawan Anies Baswedan ya katanya 02 itu atau pemerintah itu apa namanya untuk melawan itu perlu menguncurkan dana sekian dana 496T nah menteri sosial kan ditanya pada waktu di DPR didengar pendapat nah sisanya uang kemana ya saya enggak tahu sebetulnya salah menteri sosial mengatakan salah itu ya saya tidak tahu saya enggak pegang uangnya betul enggak pegang tetapi bisa bukan saya harusnya seperti itu ya tetapi ambigo apa yang dijelaskan oleh menteri sosial risma itu memang ambigo karena dia tidak menjelaskan dia hanya menjelaskan dirinya sendiri padahal dalam sidang rapat kabinet tentu terbatas atau rapat kabinet itu tentu dibahas itu nah ini ya mas pion dulu Anies Baswedan juga mendengar itu tetapi kalau tidak bagiannya mungkin tidak didengarkan seperti ya ini hasilnya jadi seperti itu menurut saya terus sekarang saya menyebut bahwa untuk melawan Anies Baswedan kosong dua itu tidak memberi apa-apa ini pilpres 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 itu tidak ada uang yang diterima rakyat tidak ada intimidasi pada rakyat untuk memilih kosong dua tidak ada kalau ada itu justru seheran kenapa mereka tahu berarti mereka melakukan laku dan kemudian apa yang disuruh tidak dilakukan itu saja sebab yang saya tahu tidak ada itu tetapi kalau pilek iya kalau pilek itu banyak pilihlah saya pilihlah saya yang ada serangan fajar itu adalah pilek seperti itu terus terus sekarang kalau ada yang menanyakan apa sih salahnya Anies Baswedan kok dia menjadi menteri pendidikan hanya beberapa seumur jagung saja Anies Baswedan seperti tadi bahwa banyak dana yang turun di masing-masing kementerian dan jenisnya macam-macam salah satunya adalah sertifikasi dimana pada saat itu adalah bombing karena memang sertifikasi kan di masa-masa terakhir SBY kemudian ada transisi yaitu ke Jokowi-Dodol demikian pula menteri keuangannya nah pada waktu di akhir jabatan SBY yang namanya sertifikasi itu belumlah selesai total semuanya artinya tidak semua guru yang PNS itu otomatis dengan serta-meta menjadi seorang yang memiliki sertifikasi guru jadi masih dalam proses untuk memperoleh itu masih dalam proses nah tetapi yang terjadi adalah ketika menteri pendidikan diminta untuk mengajukan dana sertifikasi maka seluruh guru PNS diajukan menjadi untuk memperoleh dana sertifikasi mungkin kalau masalahnya adalah semua guru PNS itu diajukan membabi buta itu tidak persoalan tetapi yang menjadi persoalan disini adalah sudah semua guru baik yang belum sertifikasi maupun sudah sertifikasi asalkan PNS diajukan oleh menteri pendidikan untuk memperoleh sertifikasi tetapi disini termasuk adalah orang yang meninggal dan pensiun masih tercatat diajukan untuk mendapat anggaran itu itu loh nah inilah yang ketahuan nah ini karena apa namanya karena Anies Baswedan tidak pernah menjadi dosen maka dia tidak tahu bagaimana proses daripada sertifikasi saya kira seperti itu jadi sangat salah kalau ada yang berpendapat untuk melawan Anies Baswedan maupun Ganjar untuk menjadi presiden butuh butuh dana anggaran sekian itu salah besarnya jadi itu yang harus diketahui menurut saya baik sahabat sekalian demikianlah beberapa video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini dan kepada para sahabatku sekalian silahkan berkomentar terkait video-video tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya dan kepada para sahabatku yang mungkin belum sempat memberikan dukungan buat channel ini mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan mempunyikan tanda loncengnya akhirnya saya mohon untuk diri dari hadapan para sahabat sekalian sampai berjumpa kembali di video selanjutnya sekian dan terima kasih selamat menikmati